Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahihi Wa man walah wa ba'd Khawatifillahirrahmanirrahim Wa rahimakumullah Melanjutkan pelajaran Khaturriqah Kita masuk huruf Ba, Ta dan Sa Cara membuat huruf Ba, Ta, Sa Yang pertama yaitu Tarik garis ke atas Dikit Tipis Kemudian Tarik garis ke samping Setelah ke atas Kemudian menyamping Dan ke atas Lagi-lagi Tarik garis ke atas Dan ke atas Dikit Kemudian ke samping Dan ke atas Ulangi Tarik garis Ke atas Tipis Kemudian ke samping tebal Ke atas tipis Ini Ini Cara membuat Tinggal titik Seperti yang telah kita pelajari Di atas Titik satu Dari kiri ke bawah Kalau titik dua Dari kanan ke samping Lurus agak miring Untuk titik tiga Melengkung Dari kanan ke kiri Dari tebal ke tipis Ini huruf Ba Ta Ta Kita ulangi lagi Ba Ta 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 Sa Ini cara membuat Huruf Ba Ta Sa Kemudian Cara menyambung Ya Sama Cara menyambung Ini Bak di depan Bak di depan Tarik Atas Slip Kemudian huruf setelahnya Atau boleh Tanpa Langsung Seperti ini Huruf setelahnya Tinggal Kalau titik Satu Bak Atau Dua Tak Atau Tiga Tak Kita bikin yang Bak dulu Ini di depan Batasa di depan Kemudian Batasa di tengah Huruf Sebelumnya Kemudian huruf Baknya Lurus Kemudian huruf Setelahnya Tinggal kasih titik Satu di Bawah Bak Untuk tak Dia di atas Garis Kemudian Tak Ini sama Kemudian Tak di akhir Huruf Sebelumnya Sebelumnya Dan tarik Huruf Terakhir Atau Bisa Seperti ini Pula Kemudian Bak di depan Juga Bisa Seperti ini Seperti ini Seperti ini Boleh Tinggal nanti Cara-cara Menyambung Dengan Huruf yang lainnya Model Model-modelnya Bisa Dipilih Nam ini Huruf Batasa Selamat Subhanak Allah Amin Hamdik Ashad Allah Inah Inah An Astagfir Wa Atub Ulay Terakhir